Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game NFT dan juga game play to earn Dan ini dari salah satu game NFT dan juga play to earn yang paling kutunggu rilisnya di global Yaitu Ragnarok Monster World Dimana Ragnarok Monster World ini bakal rilis dari Ronin Jadi udah tau lah ya nggak Kalau game-game dari Ronin tuh yang awal-awal udah tau gimana cuannya Misalkan kayak Pixel, lalu kayak dulu-dulu tuh X-Invenit, ya nggak, dan lain-lain Dan juga disini udah pasti ini game bukan game MMORPG Tentang-tentang namanya E-Work RO ya Dikira MMORPG bukan, tapi gamenya tuh lebih ke tower defense Dan dimana disini untuk Ragnarok Monster World ini udah melakukan tahap perregistrasi Tapi sebelum kita ngomongin soal perregistrasinya Kita lihat dulu trailer untuk gamenya tuh gimana Jadi seenggaknya disini udah ada sedikit gameplaynya juga Jadi seenggaknya kalian tau lah tipikal gamenya tuh kayak gimana nanti gitu Dan disini ya karena emang bawa nama RO dikarenakan emang karakter-karakter di in-game-nya yang bisa kita gunakan Yaitu karakter-karakter dari RO Dimulai dari, apa tau kayak ada, wah bapomen ya Ada bapu, ada poring, ada peko-peko nanti Ada desert wolf, desert wolf, dan lain-lain Dan disini tipikalnya ini game tower defense Jadi kita tuh bakal kayak ngeluarin Kayak apa, kayak COC nggak sih hitungannya Kalau aku ngerasa sih bukan, ya kayak bukan COC sih Tapi kas royal, kas royal, sorry, sorry Tapi mirip ke kas royal Nah, kayak gini Tapi sini ada PVA modenya juga nanti Kemudian kita tuh bakal ya Harusnya ada PVP modenya juga nanti, udah pasti Jadi kita tuh tinggal kayak ngeluarin summon Lalu ada kayak kosum summonnya juga Lalu dari karakter-karakter yang kita summon tuh juga Nanti mungkin bisa di NFT-in, dan lain-lain Dan kayaknya per apa, per... Rakmonnya ya, namanya rakmon Ada kayak dapet zeny atau apa gitu Dan zeny-nya tuh bakal jadi salah satu Untuk yang kita earn dari ini game nanti Gitu Isi Valkyrie coy Sehingga ini bisa di... Apa, dikawinin Kawinin nggak sih? Dikawinin nggak gitu dengan ya? Atau nggak diffuse ya? Digabungin bakal jadi rakmon yang baru Kayak gitu Dan disini untuk praregistrasinya Sini udah dimulai Tinggal dialogin aja Jangan lupa dialogin Disini untuk praregistrasi itu dimulai dari Tanggal 13 sampai 25 September Jadi kemungkinan besar game ini rilisnya itu Bulan-bulan kayak Ya mungkin bulan 10 Mungkin nggak, bulan 10 Harusnya Awalan bulan 10 rilisnya Dikanakan praregistrasinya sampai tanggal 25 Dan disini untuk praregistrasinya Baru sampai 9.800 Dan untuk praregistrasinya mulai dari Crystal ya Crystal 200 Ada goal 5000 Ada goblin steam Oh, goblin steam Epic sama Sohee Epic gitu Lalu dapet King Aligator Legendary Sama dapet Baphomet Satu biji Yang mistik Eh, mythic ya Mythic Untuk apa? Untuk kreatifnya mythic kayaknya Dan juga disini ada Aventure event juga Jadi kita tuh Kayak ya Ada event-event Untuk dapetin Reward tambahan juga Mulai dari kita Registrasi pake Gmail Atau nggak Facebook Atau nggak Apple ID Nanti kita bakal dapet reward Devil witchy epic Goal 5000 Sama crystal 600 Nah, dan disini juga ada Kreative adventure party Disini kita disuruh Invite orang Ini aku belum kelar Karena emang disuruh Invite orang Tuh ada mager aja aku Lalu disini Tinggal di klik aja Nanti Bakal dapet Job spill material 10 biji Dan disini emang ada kayak Job-jobnya juga Karena kan Tadi kan di trailer Kalian udah lihat ya Ada kayak Apa ada kayak Human ya Humannya yang di atas base Nah, gitu Itu bisa kita pake Untuk ngeluarin skill-skill Kayak gitu Dan disini Jangan lupa di connect Ke runin wallet-nya juga Kita bakal dapet Reward tambahan Crystal 400 Jadi, untuk biasanya Game-game NFT P2A Untuk kalau kalian Nggak ikutin praregis-nya Itu biasanya Nggak dapet Untuk hadiah reward-nya Biasanya kayak gitu Nah, dan disini Untuk sedikit info Dimana disini Ada kayak Rakmon-nya Tadi kan Mulai dari Bapu Dan setiap Setiap Rakmon Punya skill Masing-masing Ini Poco-Poco Ada Sohei Ada Edgar Ada Fubuchi Ada Present Wolf Ada Harpy Jadi, emang Semua karakternya itu Adalah Monster-monster ikonik Dari RO Dan juga disini Masih ada Job-job-nya juga Dimulai dari Novice Disini ada kayak Arrow Strike Ada Sword Strike Ada Lightning Ball Lalu ntar Dari Novice Bisa ganti job Jadi Sword Master Disini skill-nya Buzz Dan Buzz itu Sword Strike Select the Area Dimaging Enemy Width Inflict 0,5 Jadi ada Stun-nya juga Ada Triple Bass juga Gitu Lalu disini Ada Magician Ada Frost Drive Ini untuk Ada First First-stun-nya Lalu disini Ada Fire Wave Ini kayaknya Bakal ngeluarin api Dan ada Dimac DOT-nya Harusnya kayak gitu sih Ada Dimac Overtime-nya Jadi musuh Itu bakal kena Damage dari apinya Itu ada Damage Burn-nya Damage Burn-nya Kayak gitu Harusnya Dan juga disini Ada Archer Dimulai dari Archer itu Ada kayak Fire Multiple Oh Rustrom-nya Rustrom atau Arrow Rain Ini Chaserrow Biasanya tuh Chaserrow tuh Lebih ke Dia nama ke depan Tapi itu Bakal ngasih Stun-nya Kemusuh Kayak gitu Jadi emang Masih job-job-nya Itu masih ada Job-job-nya Main dari Ro-nya Jadi emang Kita tuh Biarpun kita Mainnya tuh Di Rakmon-nya Kita ngelolih Summon-nya Tapi kita juga Ada Bisa ngebantu ya Ngebantu rakmon kita Itu Ngebantu dalam battle Itu dari skill-skill Yang kita punya Gitu Ini untuk partner Dan lain-lain Dan lain-lain Sehingga Ya ini game Ya worth it lah Buat ditunggu Dan dicoba ya Dikarenakan emang Ini game Betul-betul juga Lalu juga Harusnya Ini game-game-game Santai Jadi gak terlalu Gede effort Untuk mainin gamenya Tinggal Ya harusnya tuh Tidak cuma Ngoleksi Summon Harusnya tuh Yang dijual juga Nanti itu NFT-nya Itu rakmon-nya Juga itu Bakal bisa jadi NFT Dan juga ada tokonomiknya Nanti mungkin bakal Kubahas di video terpisah Tapi ini emang Ngejelasin tentang Praregisnya aja dulu Jangan lupa Karena emang Event-event kayak gini nih Lumayan banget Untuk kita Mulai dari early gamenya Nanti Itu ngebantu banget sih Jadi seenggaknya Kita kedepak Seenggaknya Dari starter awal tuh Udah lumayan aja Kita gitu kan Karena emang Terbantu Sama reward Praregisnya Dan biasanya Kalau game NFT itu Apa enggak Atau gak P2E ya Biasanya Kalau gak ikut praregis itu Gak dapet reward ya Biasanya kayak gitu sih Oke lah Mungkin aku Sekiannya untuk hari ini So thank you semua Yang udah nonton Jangan lupa praregisnya Seenggaknya Ini ada salah satu Mungkin project yang Lumayan nanti Untuk cuan gede Apa enggaknya Kita lihat aja nanti Dikarenakan emang Game-nya itu kan Game santai Ya enggak Oke lah Mungkin itu aja Mohon maaf silah kata Kita ketemu lagi nanti Bye-bye guys Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax